Ya, dietnya Rp15.000, emak bingung nih bayarnya, harga orderannya Rp45.000. Terus gimana dong? Dimana ya? Yaudah deh, emak coba ngomong sama abangnya, siapa tahu boleh ngutang. Yaudah, aku tunggu sini aja ya. Yaudah. Pesanan atas nama Ibu Prita ya, Bang? Iya, Mbak. Oh iya. Jadi Rp45.000. Kenapa, Mbak? Gini, Bang. Saya boleh minta tolong nggak, Bang? Saya boleh ngutang dulu nggak, Bang? Nanti kalau customer udah bayar, saya langsung kesini, Bang, buat bayar. Bagaimana? Baru buka. Tolong ya, Bang. Satu kali ini aja, Bang. Uang saya cuma Rp15.000. Makanya, Mbak, kalau belum punya modal, jangan order makanan dulu. Ya, Bang, maaf. Begini aja, Bang. Saya tinggalin KTP saya ya, Bang. Nanti kalau customer udah bayar, saya langsung kesini buat bayar. Ya, Bang, tolong ya, Bang. Yaudah, tapi balik lagi ya, bener ya. Bener, Bang. Saya pasti balik lagi buat bayar. Terima kasih, Bang, ya. Sama-sama. 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 Loh, kok mbak sih yang nganterin bukan Bang Barat? Tadi suami saya sakit. Jadi saya yang gantiin, maaf kalau terlambat. Dimaafin sih, dimaafin. Tapi gimana ya? Ya, makan siang tuh udah lewat. Saya udah lah penuh dari tadi. Tadi suami saya pas mau berangkat, sakit, Bu. Pas ibu kirim orderan. Terus? Udah, 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 gak usah cerita. Itu masalah, Ibu. Jangan ngambil masalah saya. Liwangya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Dilebihin. Kok si Mak nggak balik-balik, ya? Lama banget. Masa nggak ngantar ke situ doang dekat? Nggak pulang-pulang dari tadi. Apa nyasar, ya? Eh, Mak. Kok kamu banget? Iya, Bang. Tadi abis dari orderan satu, eh, dapet lagi orderan berikutnya. Makanan juga sih, ya sekalian aja. Abang khawatir. Tidak nyasar. Iya, Pak. Tadi emak nyasar. Iya sih, tadi sempet nyasar. Tapi udah ketemu rumahnya. Nih, Bang. Alhamdulillah hasilnya. Banyak, kan? Bisa buat makan sampai bel. Alhamdulillah, irupilalamin. Tapi tenang aja. Besok, sudah abangnya narik. Sudah kuat. Yaudah, yuk. Kita masuk. Yuk. Dulu sebelum saya gantiin narik ojol suami saya, saya terima aja berapapun yang suami saya kasih. Tapi sejak saya ngerasain jadi ojol, suami saya dapat uang sedikit pun, saya bersyukur banget. Alhamdulillah. Karena saya udah ngerasain gimana dia jadi ojol. Panas-panasan. Macet-macetan. Belum ngerasain diomelin sama customer gimana rasanya. Jangan mati. Udah, jangan terlambat. Jangan mati. Ya awalnya sih gak percaya waktu dapet orderan customer untuk jadi pacarnya. Pacar sementara gitu. Tapi kalau beneran sih boleh juga. Tapi kejadiannya waktu itu ceritanya customer lagi pulang kerja. Dengan kau, Tami. Halo, Kak. Kok bongong? Eh. Kau Tami ya? Iya, saya yang pesen. Iya. Mas, saya boleh minta tolong gak? Minta tolong apa, Kak? Kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu. Saya minta tolong sama Mas. Dimana yang ngomongnya? Oh, gini. Ibu saya kan lagi ada acara ngumpul sama temen-temen reuninya. Saya diminta datang bawa pasangan saya. Saya minta tolong sama Mas buat jadi pacar buangan saya. Nanti saya kenalin sama ibu saya dan temen-temennya. Satu hari aja Mas bantuin saya. Aduh, mana ya? Mas, saya bisa ya? Takut gagal, Pak. Bisa lah, Mas. Bisa. Anggap aja kita baru jadian. Terus kita pacaran udah selama tiga bulan. Nah, tiga bulan. Bisa, ya? Aduh, emangnya kakak beneran gak punya pacar? Atau mungkin pacar lagi di luar kota, ya? Saya jomblo, Mas. Eh, udah lama jomblo. Saya sih juga mau kalau ada yang mau sama saya. Tapi kan belum ada. Malah curah aja. Maaf ya. Ya, yaudah deh kalau gitu. Tapi nanti kasih tau saya ya. Saya harus mersi ngapain aja. Ya. Baik, ya? Maaf nih, Kak. Ini menadak harus seri pacar. Saya beneran gak siap nanti kalau ditanya-tanyain. Eh, namanya juga orang tua, Bang. Mungkin dia khawatir sama saya. Karena saya kelamaan kerja. Sibuk nejar karir. Makanya saya minta tolong sama abang. Nanti biar jadi, pacar boongan saya. Ya, oke deh. Semoga saya bisa bantu, ya? Bisa. Ya, rasa deg-degan juga. Kayak berasa beneran mau main ke rumah calon mertua. Takut gak sesuai dengan harapan mereka. Jadi biar sesuai, sebelum masuk ke rumah, saya dan customer ngobrol dulu. Biar gak salah jawab. Sini rumahnya, Kak. Oke, Mas. Halo, Mas. Nanti, kalau Mama saya tanya, bilang aja kita udah pacaran 3 bulan, kita ketemunya pas reuni sekolahan, ya? Terus, kalau Mama saya tanya, bilang aja Mas kerja di IT komputer, ya? IT komputer tuh apa? IT komputer tuh, kayak teknisi komputer gitu loh. Ya kerjanya, ya ngangin komputer-komputer gitu kurang lebih. Oh, oke lah kalau gitu. Nanti, kalau sama Mas saya tanya lagi, Mas rumahnya di mana? Bilang aja Mas tinggalnya yang jauh banget. Serah mau di mana. Serang, kek. Bocok gede, kek. Taim, bogor. Serah Mas. Kayak jauh banget, ya? Oke, oke. Satu lagi. Kalau sama Mas saya tanya, orang tua Mas di mana? Bilang aja orang tua Mas tuh di luar kota. Gak ada di sini. Ya? Sisanya tuh, jawabnya sebisa Mas aja. Oke, siap. Yaudah, letak, 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 letak. Ini namanya saya keburu liat. Oke, ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax